Lex salah mengirimkan penerbangan EVA menuju jalur pesawat lain. Kesalahan kontrol penerbangan di Los Angeles International mengirim satu pesawat terbang menuju pesawat lainnya. Penerbangan EVA Airlines menuju Taipei, Taiwan berangkat dari Lex Jumat pagi dan diberitahu oleh pusat kontrol bandara untuk berputar 180 derajat ke kiri. Tapi sebenarnya yang ia maksud adalah kanan. Ups, hal ini menyebabkan pesawat bergerak ke utara menuju sebuah pesawat Air Canada dan dekat dengan pegunungan St. Gabriel yang berbahaya. Namun untungnya petugas kontrol udara dengan cepat menyadari kesalahannya dan berhasil memberitahu awak kapal yang langsung kembali ke jalur yang benar. Seperti yang Anda harapkan, Federal Aviation Administration menyelidiki kasus. Mereka mengatakan kedua pesawat tetap terpisah dengan jarak yang dibutuhkan. Tapi mereka masih berusaha untuk menentukan seberapa dekat pesawat EVA ke pegunungan. Ketinggian yang diperlukan adalah setidaknya 2.000 kaki. Bagaimanapun, pesawat itu terbang reda dan cukup berisik untuk mengagetkan penduduk di St. Gabriel Valley ketika terbang melewati. Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?